Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my student. How are you today? Alhamdulillah, I'm Fentu. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Latifah dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, untuk menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, yang harus kita perhatikan adalah urutan pengerjaannya. Urutan yang dikerjakan di dalam operasi hitung campuran adalah yang pertama adalah yang ada di dalam tanda kurung. Dua, kali atau bagi. Kali dan bagi ini sama kuat, sehingga apabila ada keduanya, maka yang harus dikerjakan dulu adalah yang paling kiri, atau yang letaknya ada di depan. Tiga, tambah atau kurang. Tambah dan kurang ini juga sama kuat. Sehingga apabila ada keduanya, maka yang dikerjakan dulu adalah yang letaknya paling kiri, atau yang ada di depan. Untuk memahami cara menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh satu, negatif 15 dikurangi negatif 6 ditambah 12. Perhatikan soal ini ada dua operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Kurang dan tambah sama kuatnya, sehingga yang harus kita kerjakan dulu, yaitu yang ada di depan atau di sebelah kiri, yaitu pengurangan. Negatif 15 dikurangi negatif 6. Sehingga negatif 15 ditambah 6 ditambah 12. Kita kerjakan negatif 15 ditambah 6 dulu ya. Hasilnya negatif 9 ditambah 12. Sama dengan 3. Contoh dua, negatif 20 dibagi negatif 5, kali negatif 8. Kita lihat di sini ada dua operasi hitung, yaitu bagi dan kali. Bagi dan kali sama kuatnya, sehingga yang kita kerjakan dulu adalah pembagian. Negatif 20 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif 4. Sehingga tinggal 4 kali negatif 8. Hasilnya negatif 32. Anak-anak, perhatikan contoh 3. Negatif 25 ditambah negatif 6 kali 9. Kalau kita lihat ada dua operasi hitung, yaitu tambah dan kali. Maka yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Negatif 6 kali 9. Sehingga kalimatnya menjadi negatif 25, tambah negatif 54. Hasilnya negatif 79. Contoh 4. 64 dibagi kurung buka negatif 20 ditambah 12 kurung tutup. Kalau kita perhatikan pada soal itu, terdapat tanda kurung. Dan operasi hitungnya adalah pembagian dan tambah. Sesuai dengan urutan pengerjaannya, maka yang harus kita selesaikan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Yaitu negatif 20 ditambah 12. Hasilnya negatif 8. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 64 dibagi negatif 8. Sama dengan negatif 8. Contoh 5. 250 dikurangi negatif 48 dibagi 8 kali 12. Kalau kita amati kalimat matematikanya, terdiri dari 3 operasi hitung, yaitu kurang, bagi, dan kali. Sesuai dengan urutan pengerjaan soal hitung campuran, maka yang dikerjakan dulu adalah pembagian. Negatif 48 dibagi 8. Negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 6. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 250 dikurangi negatif 6 kali 12. Operasi hitungnya sekarang tinggal 2, yaitu kurang dan kali. Yang dikerjakan dulu adalah yang mana, anak-anak? Sesuai urutan, maka yang dikerjakan dulu adalah kali. Negatif 6 kali 12. Negatif kali positif. Hasilnya adalah negatif 72. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 250 dikurangi negatif 72. Masihkah kalian ingat, anak-anak, apa artinya dikurangi? Yaitu ditambah dengan lawan. Sehingga menjadi 250 ditambah 72. Hasilnya sama dengan 322. Perhatikan contoh 6. Negatif 20 kali kurung buka, 75 ditambah negatif 50. Kurung tutup dibagi negatif 100. Kalau kita perhatikan kalimat matematikanya, di situ ada tanda kurung. Kemudian operasi hitungnya, kali, tambah, dan bagi. Yang mana dulu yang dikerjakan? Sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung campuran, maka yang pertama yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Yaitu 75 ditambah negatif 50. Berapa hasil 75 ditambah negatif 50, anak-anak? Ya, 25. Sehingga kalimat matematikanya menjadi negatif 20 kali 25 dibagi negatif 100. Di situ, kalau kita lihat, maka operasi hitungnya tinggal kali dan bagi. Yang mana dulu yang dikerjakan? Kali dan bagi sama kuatnya. Maka yang kita kerjakan dulu, yaitu yang ada di depan. Yaitu perkalian. Negatif 20 kali 25. Hasilnya adalah negatif 500. Sehingga kalimat matematikanya menjadi negatif 500 dibagi negatif 100. Negatif dibagi negatif. Maka hasilnya adalah positif 5. Bagaimana, anak-anak? Mudah bukan? Alhamdulillahirrohbilalamin. Selesai sudah materi yang kita pelajari hari ini. Yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Mudah-mudahan, anak-anak bisa memahami semua ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!